selamat menikmati kita butuh animasi walk, animasi berjalan mungkin yang ini misal dan pastikan untuk animasi berjalan ini ada centang in place karena dalam game itu kita membutuhkan karakter yang berjalan di tempat kemudian kita juga membutuhkan animasi attack attacknya mungkin yang juga berdiam di tempat biar gampang mungkin yang ini kayaknya lemah ya zoom di tempat kayak gini lah, mirip-mirip dan terakhir kita butuh animasi date animasi datenya yang ini boleh, bebas kalau animasi datenya jadi pastikan anda sudah mendownload keempat animasi ini kemudian mengimpornya ke dalam unity baik, jika anda sudah berhasil mengimpor karakternya ke dalam unity pastikan semua karakter ini sudah dalam keadaan humanoid untuk masalah riggingnya dan untuk beberapa animasi seperti idle dan jalan pastikan juga itu sudah berada dalam kondisi loop time di loop oke, sudah kita coba drag yang idle biar sudah saya coba delete sedikit ini seperti biasa buat yang belum ada wajah sama matanya boleh di drag dulu nah, yang akan kita coba masukkan disini adalah kita akan membuat sebuah animator ini sebelumnya animator sebelumnya tertiri dari capoeira dan idle kita akan coba membuat sebuah skema skema animasi ini mungkin saya delete ya biar gampang skema animasi biasanya kita mulai dari yang sederhana dulu yaitu idle dan walking jadi animasi animation state itu biasanya dimulai dari kondisi diam dan kemudian dia akan berpindah ke dalam kepada animasi yang lain sesuai dengan parameter nah, misalnya kalau walking itu biasanya kita ada parameter biasanya kecepatan biasanya jadi kita bikin parameter speed gitu ya artinya kalau kecepatannya berubah dari 0 menjadi 0,1 0,2 maka si idle ini akan pindah ke walking karena dia artinya jalan kita kasih transisi seperti ini dan juga sebaliknya ketika dia walking dari kecepatannya tinggi tiba-tiba apa namanya apa kecepatannya berkurang lagi maka si walking itu akan kembali ke idle nah ini kondisi panah transisi yang bulat balik idle kalau cepat jadi jalan ketika jalannya mulai melambat dia jadi idle lagi ini standar seperti kehidupan di manusia biasa ya hanya harus reset adalah parameternya jadi teman-teman bisa klik di panah ini kemudian disini ada hash exit time nya bisa di uncheck disini ada kondisi kita pasang kondisinya yaitu speed speed greater than apa nih ini kalau misalkan kita sebut jika si speed nya lebih besar dari 0 maka idle akan berpindah ke walking karena dia udah gak udah gak diem dia udah jalan tuh dia bisa pindah ke walking ini kondisinya benar seperti ini terus yang kedua dari walking ke idle ini hash exit time ini kita matiin juga dari walking ke idle maka kondisinya adalah less nah ini less tapi bukan less 0 ini kita kasih less berapa ya less 0,1 jadi ketika dia sudah kecepatannya kurang di 0,1 karena dia masuk ke animasi idle tapi kalau kecepatannya masih di atas 0 ya dia masuk ke jalan tapi ini biar mudah sih sebetulnya kalau di angka float seperti ini ya biar mudah tapi kita juga bisa bikin bikin ini kok bikin aturan sendiri lah biar gampang ya jadi ketika dia 0 dia jalan kalau dia kurang dari 0 dia berhenti lah gitu ya jadi karena tidak ada tidak ada lebih kecil sama dengan disini jadi nanti kita akan mainkan parameternya adalah positif dan negatif kalau dia positif dia jalan kalau dia negatif angkanya dia berhenti kita akan coba tarik animatornya dan kita pasangkan ini dengan animator yang udah kita set perancangannya coba saya pasang disini kita akan play dan kita lihat apakah dia sudah menjalankan aturan ini dengan benar ya kita cek saya geser-geser sini biar kelihatan ya hilang kita play dulu aduh jauh banget nah kayak gini kita cek aturannya pertama adalah dia idle disini dia akan idle looping terus kenapa dia idle looping terus karena posisinya speed masih 0 tapi kalau speednya ini kita tambahin jadi 1 maka secara otomatis dia jalan dia akan berpindah transisi dia jalan gitu nah jadi dengan kondisi yang tadi kalau speednya kita kasih lagi ke 0 dia gak berubah karena kondisinya kan less dari 0 kita gak ada less apa tadi less 0,1 diganti tadi supaya mudah ya sudah kalau kita kasih parameternya minus 1 nah dia baru idle lagi ini konsep dasar yang harus teman-teman pahami bagaimana memindahkan animasi berdasarkan parameter disini ini untuk animasi standar yaitu jalan bagaimana kalau dengan animasi menyerang nah ini animasi menyerang beda lagi kita bikin animasi menyerang disini pertanyaannya adalah kapan kita bisa menyerang apakah dari idle bisa menyerang bisa pasang disini eh apakah pada saat dari walking bisa menyerang bisa apakah pada saat dari menyerang bisa idle bisa apakah pada saat dari menyerang bisa walking bisa juga nah ini ini menarik lalu apa triggernya dari idle sama walking ini bisa menyerang nah ini parameter yang cocok kemungkinan paling mudah adalah trigger trigger ini kita set attack jadi fungsi dari trigger ini dia akan memanggil sebuah animasi hanya sekali setelah itu dikembalikan ke animasi yang terdekat gitu misalkan ini dari idle ke attack ya kita kasih parameter set parameter ini has exit time nya dihapus kemudian ganti attack nya langsung attack tidak ada parameter lagi pokoknya kalau saya attack kamu langsung menyerang dari idle ini hal yang sama dengan yang walking pokoknya begitu saya klik attack pokoknya kamu harus nyerang khusus untuk yang apa untuk yang trigger ini dia tidak perlu DC ininya baik untuk yang transisi kedua tadi ada yang dari idle ke attack kemudian ada yang dari walking ke attack nah untuk kebalikannya itu si exit time nya tetap kita nyalain karena dia secara otomatis setelah animasinya berjalan dia akan kembali kepada animasi aslinya kita akan coba tes kita play dulu ini posisi awalnya dia di idle kemudian kalau kita klik tambahin parameternya kita trigger maka dia akan pindah masuk oh salah kenapa animasinya mati waduh salah ini animasinya two handed sword dead oh iya ini salah ini malah animasi dead kelihatan salah kalau gitu kira yang saya two handed sword attack loh tadi ganti-ganti animasinya mana sih zombie attack lala bisa-bisanya bikin tutorial salah gitu ya gimana tadi ini pindah ke sini kemudian attack kemudian dipindah ke sini attack pindah ke sini jadi attack oke oh ini lagi benar-benar gak salah kita zombie attack ting nah gitu dia pindah attack kembali ke awal zombie attack kembali ke awal kalau dia lagi sambil jalan misalnya attack juga ini kembalinya ke jalan nah seperti ini ini adalah mekanisme transisi dari dua animasi nah yang ketiga yang tadi yang salah si zombie sword dead nah untung udah kelihatan salahnya tadi apa yang salahnya teman-teman salahnya adalah ketika dia si narutonya mati dia balik lagi nah ini salah untuk animasi dead khusus tidak ada kembali nah jadi hanya satu panah aja dan ini anda boleh menggunakan trigger sama boleh jadi tinggal pasangnya yang sama kemudian tidak ada exit time kemudian klik ini dead untuk yang animasi dead artinya untuk animasi ini kalau tadi yang animasi nyerang ya walaupun sama-sama trigger kalau di attack karena ada panah kembali dia akan kembali ke animasi sebelumnya tapi kalau dead ya dead aja gak ada animasi kembali berakhir sampai disini baik terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya itu dulu yang dapat saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati